Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri pembukaan Aceh Syariah Ekonomi Festival 2021 di Hotel Hermes Peles, Banda Aceh, Kamis 5 Agustus 2021. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Aceh itu ditujukan untuk mendukung penerapan ekonomi syariah di Aceh, serta mendorong akselerasi, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional. Gubernur Nova dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang telah menginisiasi penyelenggaraan festival ekonomi syariah tersebut. Sebagai daerah yang melaksanakan syariah Islam, lanjut gubernur, pemerintah bersama masyarakat Aceh terus berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh secara khusus telah mensahkan Kanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mengamanatkan kepada seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk dapat menerapkan sistem keuangannya berdasarkan prinsip syariah selambat-lambatnya pada Januari 2022. Penetapan Kanun tersebut, kata gubernur, bertujuan untuk mewujudkan ekonomi Aceh bersyariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga Aceh dalam dera pembangunannya terus dapat membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan harapannya agar dalam rangka menjadikan Aceh sebagai poros ekonomi syariah Indonesia, sinergi dan kolaborasi antar lembaga keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya perlu terus ditingkatkan. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh. Terima kasih.